Sambil menangis, Hervisa Novianti ungkap perlakuan Riki Harun yang tak banyak orang tahu Hervisa Novianti sempat menceritakan perjalanan cinta dengan suaminya Riki Harun Rumah tangga Hervisa Novianti dan Riki Harun menjadi salah satu panutan dari banyak pihak Sebab selama ini Hervisa Novianti dan Riki Harun tak pernah diterbak gosip miring rumah tangga Di tengah hebohnya isu perselingkuhan banyak artis, video lawas Hervisa menceritakan bagaimana Riki melamarnya kembali menjadi sorotan Dalam sebuah acara televisi, artis 35 tahun itu tak kuasa menahan air mata Mengingat perjuangan Riki Harun menyatakan keseriusannya dengan Hervisa Seperti apa cerita lengkap Hervisa Novianti terkait kisah cintanya dengan Riki Harun sebelum resmi menikah Simak ulasan berikut ini Salah satu harapan netizen di tengah banyaknya isu perselingkuhan artis adalah Agar rumah tangga Hervisa dan Riki Harun baik-baik saja sampai saat ini Video lawas terkait pasangan empat anak itu pun kembali diungkit Termasuk saat Hervisa menceritakan momen Riki Harun menyatakan keseriusannya Saat itu kata Hervisa putra dari dona Harun ini melakukan panggilan telepon di waktu dini hari Dalam telepon itulah Riki Harun menyatakan belum menjadi pribadi yang baik untuk Hervisa Namun pemeran ganteng-ganteng serigala itu berkeinginan untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi dengan menikahi Hervisa Riki Harun percaya bahwa wanita yang mampu membantunya menjadi seseorang yang lebih baik adalah Hervisa Sebenarnya Hervisa sendiri tak mau merasa dirinya adalah orang yang baik Hervisa yakin suatu saat nanti Riki Harun akan berubah menjadi pribadi yang semakin baik lagi Dari pemikiran itulah Hervisa akhirnya menerima cinta dari Riki Harun Keduanya menikah pada tahun 2014 dan telah dikarunai empat orang anak Keduanya menerima cinta dari Riki Harun